Halo Ultras eFootball, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, meski kita berada dalam situasi yang sulit. Gak usah berlama-lama deh, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Chelsea melakukan belanja besar-besaran di transfer musim panas kali ini. Chelsea belanja gila-gilaan, demi bisa mengembalikan kejahian. Ditafsir kurang lebih 200 juta ponsterling sudah Lampard habiskan. Namun kali ini yang perlu kita sorot adalah, betapa menangkutkannya lini depan pasukan Frank Lampard itu setelah berhasil mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Pasalnya, musim lalu lini depan Chelsea tidaklah tumpul, karena secara statistik barisan penyerang Chelsea memiliki statistik yang cukup mengagumkan. Yang pertama ada Tami Abraham, penyerang muda yang mendapatkan kesempatan reguler untuk bermain penuh di musim ini, menunjukkan kelasnya, walaupun masih berusia 21 tahun. Tami sukses mencetak 18 goal dan 3 asis di seluruh kompetisi. Tami juga menjadi andalan Lampard di musim 2019-2020. Selanjutnya ada Christian Pulisic. Pemain berkembangsaan Amerika Serikat ini sejatinya bermain angin-anginan. Namun secara statistik, Pulisic tidak terlalu mengecewakan. Sang pemain berhasil mencetak 10 goal dan 6 asis untuk Chelsea di musim ini. Selanjutnya ada Oliver Giroud. Sebelum pandemi virus corona, sang pemain yang berpostur tinggi dan besar itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Namun ketika Liga mulai dilanjutkan kembali, Giroud bermain sangatlah tajam. Total 9 goal berhasil ia lesakan ke gawang lawan. Dan Giroud juga sebenarnya diminati oleh banyak klub. Namun pemain berusia 33 tahun itu menolak untuk pindah. Dan siap bersaing dengan striker muda yang dibeliki Chelsea. Selanjutnya ada Hakim Yex. Dibandol dengan harga 40 juta pound sterling dari Ayak Amsterdam. Sang penyerang sayap ini layak diperhitungkan. Tidak hanya soal mengumpan. Namun sang pemain juga dapat diandalkan untuk mencetak gol. Total 9 goal dan 12 asis berhasil dibukukan selama musim 2019-2020. Kelima ada Timo Werner. Penyerang tim nas Jerman dan RB Leipzig ini tembus dengan harga 47 juta pound sterling. Jika melihat statistiknya, para kompetitor di Liga Inggris wajib menguaspadai striker berusia 24 tahun ini. Total 34 goal dan 10 umpan telah dihasilkannya. Dan membuat sang pemain diincar oleh banyak klub besar Eropa. Namun lampad efek membuat sang pemain akhirnya berlabuh menuju Stamford Bridge. Yang keenam ada Kai Havert. Pemain berusia 21 tahun yang didatangkan dari Leverkusen berhasil memecahkan transfer klub yang sebelumnya dipegang oleh Kepa. Sang pemain ditembus dengan bandrol 80 juta pound sterling. Pemain yang mencetak 18 goal dan 7 asis di musim 2019-2020 itu. Menjadi harapan baru dan diprediksi akan bersinar bersama lampad di Stamford Bridge. Bagaimana e-football lovers? Mengerikan bukan lini serang Chelsea di musim 2020-2021. Membuka Chelsea meraih gelar Premier League atau bahkan Champions League. Menarik untuk kita simak perjalanan Chelsea di musim depan. Terima kasih telah menyimak berita dari kami. Semoga kalian tetap terhibur. Karena ini adalah hiburan yang sekaligus mengedukasi. Bagi anda para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada.